Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd Kemuslimin para pendengar dan pencinta Radio Salta TV Raja dimanapun ada berada dan juga para peminat acara sehat bersama Raja Kita panjatkan segala puja dan puji syukur kita kira-kira Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kurnianya kepada kita memberikan kepada kita kesempatan kesehatan sehingga di pagi menjelang siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian salatu wassalam semoga seluruh senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW kepada para keluarganya kepada para sahabat-sahabatnya kepada para pengikut-pengikutnya yang seluruh senantiasa istiqomah di dalam menapak kesunnahnya hingga di yomul qiyamah dan ada pun kemudian daripada itu melanjutkan dari pembahasan kemarin masuk kunci kesehatan yang ketiga dan kemarin kita telah jelaskan ada 10 perkara kita menjelaskan tentang istifrok maudul fasad mengosongkan materi-materi yang rusak dan itu ada 10 hal yang pertama adalah Adam idhajah darah mana kelah dia berkejolak kemudian yang kedua adalah sperma mana kelah dia menuntut tidak keluar dan menahannya agar tidak beruntun keluarnya tidak beruntun sebagaimana telah kita jelaskan pada kesempatan yang kemarin bahwasanya sperma pria sebagaimana disebutkan oleh imam ini warnanya putih sifatnya panas lembab sifatnya panas lembab sementara sperma wanita itu warnanya kuning sifatnya dingin dan lembab meskipun pada nantinya ketika para tobi kemudian mencapkati ketika sperma tersebut kemudian menjadi janin kemudian lahir ke dunia ini pria itu sendiri memiliki karakteristik yang panas kering kemudian wanita memiliki sifat karakter yang dingin lembab tetapi menilik dari karakter sperma tersebut yang panas lembab hal ini sebagaimana dijelaskan oleh imam ibn Mufla Al-Hambali dalam kitab Menyadab Syariah bahwasannya manusia itu terdiri dari dua unsur yaitu unsur haror dan unsur rutubah dan panas lembab yang terdapat pada sperma pria ini merupakan unsur itu sendiri unsur haroroh dan unsur rutubah panas artinya haroroh lembab artinya rutubah disini ada dua unsur ini sepakati oleh para pengobat dari zaman dahulu maka untuk mendapatkan sperma tentunya sesuatu yang susah sesuatu yang susah untuk mendapatkan sperma meskipun sperma itu sendiri berasal dari saripati makanan dan kalau memang berhasil mencerna seseorang itu mencerna makanan maka dia akan produksi setiap hari akan tetapi manakala terjadi kegagalan seorang yang tidak normal pada pria yang tidak normal maka dia gagal di dalam membentuk sperma yang seharusnya makanan kemudian diproses setiap hari dia akan membentuk sperma kemudian disimpan di dalam sulbi kemudian suatu ketika dia nanti dipancarkan ketika dikeluarkan melalui tulang sulbi tetapi ketika suatu ketika di saat makanan itu tidak yang dimakan itu tidak bisa membentuk sperma terlalu banyak bahan-bahan yang keluar dari bahan alami maka tidak menjadi sperma karena sperma tersebut dari bahan makanan minuman yang alamiah keluar dari sifat alamiah itu pun gagal untuk mendapatkan sperma bukan itu saja meskipun dia alamiah tetapi kalau tidak diberikan kesempatan tubuh untuk mencerna haroroh kolbu haroroh dari jantung kemudian mencerna makanan yang berada di dalam perut sebeginya sudah jelas kelima melukim dalam iftar dari sadar maka gagal pula hal ini terjadi kegagalan pula artinya butuh proses yang panjang seseorang ini untuk mendapatkan satu atau dua tetes sperma paling tidak tidur yang awal sehingga makanan menetap di dalam ma'idah di dalam perut besar kemudian panasnya kolbu atau harorohnya jantung kemudian masuk ke dalam ma'idah tersebut kemudian mencerna semua makanan yang ada kemudian baru dibentuk menjadi empat cairan ada yang mengatakan dibentuk menjadi lima rasa empat cairan ya ini cairan kuning cairan merah cairan hitam kemudian balgom atau reak dan sebagian besar orang yang memakan makanan yang buruk dengan pola hidup yang buruk maka lebih banyak menjadi balgom menjadi reak menjadi dahak akan tetapi tujuannya adalah menjadi darah paling tidak yang paling banyak adalah darah dimana darah ini sendiri nanti akan dibagi jadi disimpan di dalam organ yang mulia yang dikabit diserap dan disimpan di dalam kabit demikian dijelaskan oleh Iman Mulkuyim di dalam heftar dari disimpan di dalam kabit kemudian suatu ketika para pengobat mengatakan nanti akan diturunkan sebagian kecil akan diturunkan ke dalam kiliyah kemudian disaring dan dimasukkan ke dalam duher tulang punggung kemudian dari tulang punggung kemudian turun ke sulbi kemudian diproses menjadi sperma ya nanti ya keruju mimpaini sulbi wa taroib kemudian lelaki itu memancarkan spermanya melalui sulbi kemudian wanita menurunkan spermanya melalui taroib ya ini sesuatu organ yang berada di antara dua puting payudara kemudian sebagian lagi dia naik ke dimak ya ini menjadi muh fa ina dimak wahu al muh kata beliau kata ilimam ya yang namanya dimak adalah muh isinya muh sum-sum isinya dimak itu otak itu isinya sum-sum sebagian ampasnya digunakan untuk menyejukkan kolbu ya sebagian apa sarinya kemudian digunakan untuk menguatkan tulang belulang gigi ya menguatkan akar-akar rambut kemudian mengokohkan pendengaran telinga dan seterusnya ini sesuatu yang susah untuk didapat dimana kalau seseorang tidak seimbang di dalam pola hidupnya ya maka untuk mengeluarkan sperma dikarenakan sperma sesuatu yang susah didapat sesuatu esensi sesuatu materi yang pure yang susah didapat ya tidak setiap hari kita bisa mendapatkan meskipun produksinya tiap hari bagi lelaki yang normal maka dia bisa produksi sperma setiap hari ya bagi lelaki yang normal dia bisa produksi sperma setiap hari akan tetapi sangat banyak hari ini lelaki-lelaki yang tidak bisa produksi sperma setiap hari dikarenakan permasalahan pola hidupnya dikarenakan permasalahan pola pikirnya saya teringat perkataan ya ini diskusi antara seorang keisar yang menjadi murid ya seorang pengobat ya ini hidup saya baca buku yang ditulis lima ratus tujuh puluh sebelum masehi ya itu disebutkan disana bahwasannya ketika gurunya menjelaskan apa yang menyebabkan seseorang itu hari ini hidup usianya muda tetapi tua sebelum waktunya walaupun usianya masih muda tetapi kelihatan tua rentah kemudian dijawab waktu itu diantaranya dikarenakan para tobibnya tidak menganjurkan untuk pola hidup sehat untuk harmonis dengan alam untuk santai ya untuk tidak stress sehingga orang hari ini itu kebanyakan mereka meminum minuman keras kemudian merokok jocandu dulu ya tanpa batas kemudian memakan makanan tetapi mereka berlebih minum minuman tetapi mereka berlebih kemudian berhubungan seksual dan berlebih di dalam berhubungan seksual ini salah satunya berhubungan seksual ini pula yang disebut kelima penyakit salah satu diantara tiga penyebab penyakit salah satunya adalah berhubungan seksual berlebih ya tentunya selain memakan makanan dan meminum minuman yang berlebih ya maka salah satunya adalah berhubungan seksual berlebih itu akan dapat menyakitkan ya walau meskipun berhubungan seksual itu sendiri dianjurkan sangat dianjurkan dan dia memiliki keistimewaan maka perhatikan seseorang mengeluarkan sperma itu hendaknya memiliki tujuan paling tidak memiliki tiga tujuan kemarin saya sebutkan yang pertama diantaranya adalah memiliki tujuan untuk menjaga eksistensi keturunan demi kelangganan manusia sesuai dengan pencapaian jumlah yang ditapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan yang akan dibanggakan oleh Nabi di akhirat nanti ini yang pertama yang kedua mengeluarkan sperma agar untuk mencapai kesehatan kenapa? dikarenakan manakala sperma itu berkejolak kemudian tidak dikeluarkan maka dia akan mampat akan membentuk penyumbatan dan akan memberikan penyakit kemudian yang ketiga mewujudkan keinginan untuk mendapatkan kenikmatan untuk menundukkan pandangan ini paling tidak tujuan-tujuan untuk mengeluarkan sperma maka merugi sekali seseorang yang mengeluarkan sperma tidak memiliki tujuan yang jelas tidak memiliki tujuan yang jelas maka seperti onani masturbasi mengeluarkan sperma yang tidak punya tujuan yang jelas hanya satu keinginan saja untuk melampiaskan syahwatnya maka ini sesuatu yang merugi kenapa? dikarenakan tubuh kita akan semakin kering kekurangan esensi tulang belulang akan semakin kekurangan sum-sum dikarenakan tersedot dengan terbakar oleh hawa nafsu kita sendiri atau juga berhubungan seksual sesama jenis dalam hal ini wanita dengan wanita pria dengan pria maka pria dengan pria akan terbakar emosi tersebut nafsu sahwat akan membakar dirinya akan mengeringkan tulang belulangnya akan mempercepat keriput kulitnya akan mempercepat rontok rambut dan giginya dan akan hancur tulang sulbinya rusak tulang sulbinya dan padahal manusia intinya adalah tulang sulbi ini adalah kerusakan yang sangat besar dan ini sangat mengganggu tentang kehidupan manusia dan ini pelanggaran yang keluar dari fitro yang sangat jauh sekali kemudian pengeluaran sperma dikarenakan sperma merupakan memiliki unsur-unsur utama dan merupakan unsur yang sangat sesuai dengan karakteristik manusia bahkan inti daripada manusia maka tidak boleh sembarangan dalam mengeluarkan sperma dikarenakan sudah dipastikan sampai-sampai barat dan timurnya itu sepakat para tubib demikian ada yang mengatakan apabila keutamaan sperma telah dipastikan maka ketahui bahwasannya tidaklah pantas seseorang mengeluarkan sperma kecuali untuk memperoleh keturunan atau mengeluarkan sesuatu yang menyumbat dari tubuhnya dari keluarnya sperma akan tidak sakit sebab apabila penyumbatan itu terlalu lama akan menimbulkan beberapa penyakit yang berbahaya diantaranya menjadikan seseorang menjadi cemas menjadi khawatir stres bahkan bisa menjadi gila sampai ke kejang penyakit ayan artinya berhubungan seksual akan mencegah penyakit kecemasan akan menjebak stres akan membahagiakan menjaga penyakit gila dan menjaga penyakit ayan penyakit kejang dan seterusnya maka berhubungan badan dapat mengobati penyakit-penyakit tersebut dan jika terlalu lama tidak berhubungan seksual maka terjadi penyumbatan dan manakala terjadi penyumbatan maka sperma tersebut akan menjadi rusak dan berubah menjadi sesuatu yang beracun manakala terjadi penyumbatan sehingga menimbulkan berbagai macam penyakit seperti tadi yang telah kita sebutkan oleh karena itu kekuatan alamiah ini biasanya akan mendorong manakala terjadi penyumbatan kekuatan yang alamiah itu akan mendorong dengan terjadinya mimpi kemudian mimpi mimpi berhubungan badan kemudian keluar sperma tersebut itu manakala badannya kuat untuk mendorong mengeluarkan sperma maka terjadilah mimpi sebagian mulai masalah berkata kata Rima bin Khoim seseorang lelaki harus berjanji pada dirinya akan tiga perkara yang pertama ndaknya seseorang lelaki yang pernah berhubungan seksual seseorang lelaki ndaknya tidak pernah lupa untuk berjalan kaki satu yang pertama seseorang lelaki ndaknya berjanji untuk tidak meninggalkan jalan kaki hari ini kita lihat banyak orang yang kemasjid dekat saja 200 meter 300 meter 500 meter mereka menggunakan motor seterusnya padahal jalan kaki itu dibutuhkan karena apabila ia mengalokasikan waktu satu hari untuk berjalan kaki maka ia akan mampu sebenarnya dimana nanti suatu ketika Islam misalkan ada pemerintah mengumendangkan jihad maka jihad pun banyak dilakukan dengan tentunya dengan berjalan atau berlari dengan fisik begitu pula dengan haji tidak mungkin kita haji kemudian pakai motor tidak mungkin tetap tawah seterusnya tetap menggunakan kaki maka latihlah yang demikian kemudian silaturahim ziarah kemudian mengantar jenazah ini juga sangat utama untuk melakukan jalan kaki yang kedua ndaknya seseorang pria itu tidak meninggalkan makanan artinya tidak melakukan tidak makan sama sekali tiga hari tiga malam tidak makan tidak minum tujuh hari tujuh malam tidak makan tidak minum kenapa? dikarenakan ususnya itu akan menyempit dan ketika usus menyempit kemudian tiba-tiba dia makan bisa akan terjadi kebocoran terjadi kebocoran ini akan menjadi permasalahan yang sangat parah dan yang ketiga seseorang pria hendaknya dia tidak meninggalkan kalau sudah pernah berhubungan badan atau pernah menikah maka dia tidak boleh meninggalkan berhubungan badan seseorang pria yang sudah pernah menikah terutama yang sudah pernah menikah yang sudah menikah misalkan istrinya meninggal sebagainya maka dia tidak boleh meninggalkan berhubungan badan lain segera menikah lagi karena sungguhnya sumur apabila tidak disalurkan airnya atau tidak ditimba airnya maka airnya akan hilang kalaupun tidak hilang maka rusak bau Muhammad bin Zakaria berkata badan siapa yang meninggalkan berhubungan badan dalam kurun waktu yang lama kata beliau maka urat syarabnya akan melemah urat syarab disini artinya ereksinya karena alat kelamin pria itu terdiri dari urat dan tendon atau dan tendon maka urat syarabnya melemah tidak susah ereksinya ketika dia kemudian menikah kemudian akan menyumbat sistem syarab dan akan mengurangi daya reproduksi maka begitu dia nikah lagi biasanya akan mandul akan kurang di dalam hal reproduksi atau mereka keturunan kembali dan Muhammad bin Zakaria melanjutkan mengatakan saya pernah melihat sekumpulan orang yang mereka itu berusaha untuk meninggalkan berhubungan badan dikarenakan mereka menginginkan merasakan hidup yang sengsara seperti sebagaimana para rahib ya maka aku lihat kata beliau tubuh mereka menjadi terasa dingin kelihatan tubuh mereka dingin gerak tubuh mereka terasa sulit susah bergerak mereka dan mereka mengalami kedukaan tanpa sebab hari-harinya hari-hari yang duka ya dan nafsu sahwat mereka pun berkurang dan sistem pencernaannya pun makan dan minumnya pun tidak berjalan dengan normal ya ini apa pendang keutamaan mengeluarkan sperma ada pun manfaat berhubungan badan dan diantara dampak positif seseorang yang melakukan berhubungan badan ya ini mengeluarkan sperma mana kalau dia menuntut untuk dikeluarkan datang moodnya ya adalah menundukkan pandangan mata paling tidak bisa menundukkan pandangan mata kita kemudian bisa mengendalikan diri kita karena biasanya seseorang yang melihat perempuan kemudian keluar sahwanya itu kalau belum berhubungan kalau dia baru berhubungan dengan istrinya melihat wanita yang kayak apapun maka dia tidak tidak tertarik kenapa dia melihat perempuan tertarik karena lagi pas lagi mood belum bisa berhubungan dengan istri ketika melihat wanita tertarik dia tertarik tapi kalau sudah habis berhubungan melihat wanita santik apapun dia tidak tertarik tidak tertarik kenapa sahwan sudah sudah tersalurkan maka dia memiliki keutamaan mengendalikan diri dan menundukkan pandangan dan mampu menjauhkan diri dari perbuatan yang diharamkan yang dizinah hal ini juga dapat diraih oleh kaum perempuan bukan cuma kaum pria saja tapi juga termasuk kaum perempuannya dan berhubungan badan memberikan manfaat kepada jiwa kita ketenangan habis berhubungan orang bisa tidur tenang baik di dunia maupun di akhirat ketenangan dunia maupun di akhirat dan juga bermanfaat bagi kaum perempuan di karena itulah Rasulullah menyukai dan selalu menjaganya ada kemudian tentang bagaimana persiapan berhubungan badan yang harus dilakukan diantaranya yakni ada pembukaan bercengkrama dengan istri terlebih dahulu dan seterusnya bercumbuk tetapi bukan langsung penetrasi kemudian setelah berhubungan badan mandi itu yang paling bagus apalagi ketika anda menyetupi istri yang lainnya setelah berhubungan dengan istri satu berhubungan kembali dengan istri itu ataupun istri yang lainnya maka anda hanya mandi dulu karena mandi tersebut akan memulihkan kesegaran badan dan memperhatikan posisi berhubungan badan pun sangat baik sekali tapi tentunya tidak bisa saya jelaskan disini tentang bagaimana dampak baik dan buruk tentang posisi berhubungan seksual yang pada intinya begitulah berhubungan badan akan tetapi juga tidak boleh mengeluarkan sperma secara beruntun ketika kita mood untuk melakukan maka lakukan akan tetapi tidak diberbolehkan kita melakukan berhubungan seksual secara beruntun sampai-sampai ada yang mengatakan para tentara China pada zaman dahulu Tionghoa ya masih mereka mengatakan sesungguhnya seksual itu laksana pedang pedang bahkan dia bisa mengiris urap leher kita sendiri karena dengan seksual terkadang orang bisa mati bisa membunuh diri secara perlahan-lahan dan banyak sekali orang yang menghamba kepada seksual akan hancur dan dia lebih tajam dari pedang dan seksual yang terus menerus akan menyebabkan seseorang menjadi lemah kapan seseorang bisa dikatakan berhubungan seksual itu dikatakan berlebih apakah sehari sekali apakah kedua hari sekali apakah tiga hari sekali atau seminggu sekali jadi dikembalikan kepada masing-masing orang ada kalanya di usia 30 tahun mereka masih bisa satu hari sekali kadang-kadang normal normal bagi satu orang atau cukup bagi satu orang belum tentu bagi orang yang lain terkadang orang yang usianya 40 tahun dia masih bisa aktif berhubungan seksual setiap hari tetapi orang yang 30 tahun seminggu sekali sebulan sekali dikatakan beberapa orang akan memiliki perbedaan bisa jadi 30 tahun sebulan sekali dua bulan sekali dikatakan tidak sistem reproduksinya berbeda satu orang dengan yang lainnya maka tidak ada juklak baku yang mengatakan berhubungan seksual itu harus sekian sekali sehari sekali dua hari sekali tiga hari tidak ada juklak baku tidak ada juklak baku adanya kemungkinan kemungkinan tanda-tanda kita hanya bisa mengatakan tanda-tanda gejala yang tampak manaklah seseorang mendapatinya maka disebut sebagai berhubungan seksual berlebih kapan itu? ketika sehabis berhubungan kunang-kunang mata kunang-kunang habis berhubungan bangun selesai berhubungan mata kunang-kunang atau pandangan mata kabur ini namanya berlebih meskipun sebulan sekali mungkin karena nutrisinya tidak makanan tidak menjadi nutrisi tidak menjadi gizi dan nutrisi tidak dicerna atau orang yang tidurnya malam jam satu baru tidur jam dua baru tidur kemudian makan tidak menjadi nutrisi berhubungan seksual sebulan sekali habis berhubungan mata kunang-kunang ini karena kan kelebihan tetapi ketika dia tiap hari tetapi tidak mengalami seperti itu ini namanya tidak kelebihan begitu pula terkadang habis berhubungan pusing habis berhubungan seksual kemudian pusing ini juga namanya berlebihan adakah hanya orang seminggu sekali berhubungan tapi habis berhubungan pusing ini namanya kelebihan kurangi dua minggu sekali berarti produksi spermanya dia tidak tiap hari ya benar Pak kata Prof. Fahuruddin bahasanya seorang lelaki yang normal dia produksi sperma tiap hari kalau kemudian dia tidak bisa produksi sperma tiap hari namanya tidak normal tetapi itulah normalnya dia adalah tidak normal normalnya dia adalah tidak normal selalunya setiap hari dia tidak bisa produksi setiap hari ya kemudian yang ketiga sehabis berhubungan dia sakit pinggang sehabis berhubungan dia sakit pinggang yang keempat sehabis berhubungan dia nyeri lutut ya sehabis berhubungan dia lemas ya atau bunyinya klak-klak gitu ya yang berikutnya manakala terjadi seperti itu ini namanya kelebihan di dalam berhubungan seksual meskipun dia masih muda meskipun dia masih muda di sini tidak ada tidak ada patokan di sini tidak ada patokan setiap hari boleh akan tetapi selama tidak mendapati hal yang seperti ini ya atau yang terakhir yang ketujuh setiap habis berhubungan telinga berdenging berhubungan telinga berdenging ini juga kelebihan kurangnya esensi kelebihan ini boro-boro mau tadut istri satu sebulan sekali aja habis berhubungan mata kunang-kunang ini tentunya masing-masing orang dikembalikan kepada masing-masing oh saya bisa nih setiap hari oh saya bisa sehari dua kali misalkan begitu sehari dua kali gak apa-apa gak pusing gak kunang-kunang gak sakit pinggang gak nyari lutut kebandangan kabur gak denging oh berarti bisa coba dua kali masih juga bisa atau masih punya hasrat artinya yang namanya beruntun bukan berarti setiap hari mengeluarkan enggak setiap hari dua kali enggak boleh sehari sekali sehari dua kali kalau memang tubuh kita ini masih bisa bertahan artinya tidak sampai mengakibatkan penyakit pada diri kita makanya banyak beberapa aliran pengobatan yang berusaha mempertahankan sperma tidak cepat keluar berhubungan tapi spermanya tidak keluar ada juga demikian tetapi tentunya bukan tujuan berhubungan karena berhubungan adalah mengeluarkan sperma demikian ini saya tidak membicarakan tentang orang yang gangguan sperma sperma nya susah keluar tentunya bukan yang demikian insya Allah demikian yang bisa saya sampaikan dan poin ketiga nanti kita akan bahas tentang air kencing keempat kotoran atau tinja kelima buang angin keenam alkoy ya ini muntah kemudian ketujuh ya ini bersin yang kedelapan tidur kemudian yang kesembilan makan yang kesepuluh adalah minum tapi kita akan bahas di sesi berikutnya karena disini waktunya sesi tanya-nya adalah sebelas kurang seperempat disini sudah masuk jamnya untuk sesi tanya-jawab maka materi saya hentikan terlebih dahulu nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang untuk selanjutnya mudah-mudahan saya sampaikan bermanfaat untuk memandu sesi tanya-jawab saya serahkan kepada sorot dari saya halo assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan bapak siapa dimana pak dengan bapak ajis di pekalungan pak bapak ajis di pekalungan silahkan pak dengan pertanyaannya saya menderita sakit perut di bagian kiri sebelah atas tapi kadang-kadang sakit di bagian yang tengah kadang juga kebawah sudah berapa lama pak dan kadang juga sakit di dada ini hampir satu tahun lahir kadang di kepala belakang sama kepala kiri kanan juga sakit cukup dan perasaan di 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 badan itu kayak ada gemet-gemetnya itu sensei itu apaan ya cukup cukup terima kasih mohon nasihatnya terima kasih mbak assalamualaikum warahmatullahi walaikum warahmatullahi wabarakatuh silakan tadi sakit kepalanya juga kanan dan kiri tadi sakit juga dari perut pak sakit kepalanya juga dari perut saya menganjurkan agar usahakan tidur jangan terlalu malam ya kemudian jangan banyak pikiran kadang-kadang orang ketika disampaikan jangan banyak pikiran jawabannya biasanya yang namanya orang hidup mikir mereka tidak artinya orang seperti ini tidak bisa membedakan mana yang harus dipikirkan mana yang tidak harus dipikirkan ada satu contoh misalkan sebuah kasus ini kadang-kadang manakala sebuah kasus tersebut kalau dipikirkan tidak menjadi berubah maka ini tidak perlu dipikirkan hanya kita memikirkan sesuatu itu tidak terjadi diperubahan dipikirkan tidak berubah maka tidak dipikirkan misalkan contoh ada keluarga yang meninggal dipikir terus berubah tidak hanya tidak hidup lagi ini tidak perlu kan dipikirkan adanya didoakan akan begitu atau terjadi kehilangan sesuatu barang dipikir tapi tidak mungkin kembali adanya kita tinggal usaha lagi dan berdoa sesuatu yang tidak perlu dipikirkan maka tidak perlu dipikirkan atau sesuatu yang sudah terjadi terkadang bersama dengan mengkhawatirkan anaknya yang di kos-kosan misalkan ini juga tidak bisa dipikirkan karena dia kita tidak bisa menjaga dia tidak bisa menjaga adanya cuma didoakan kemudian untuk bapak maka bisa menggunakan umbi kunyit keluar orang jawa bilang apa ya empunya empunya kunyit keluar orang jawa itu satu ibu jari diparut sedih dengan air panas biarkan sampai hangat kemudian disaring kemudian diminum boleh ditambah dengan gula aren secukupnya dan usahakan ini pagi dan sore ini bisa menggunakan temukunci satu jenggal temukunci kemudian direbus dengan satu gelas air sampai mendidih kecilkan apinya biarkan sekitar 10 menit kemudian disaring kemudian diminum ya demikian bapak mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan penyakitnya selanjutnya Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan ibu siapa di mana dengan ibu umi dengan ibu umi di mana ibu dengan ibu umi di bekasi ibu umi di bekasi silahkan ibu ini saya hampir sebulan ini habis opresi sekarang ini masih suka terasa perut keras besar terus kalau makan sedikit sudah terasa penuh barangkali ada nasihat apa yang harus dilakukan cukup iya cukup ibu baik terima kasih interaksinya ibu umi yang berada di bekasi silahkan masuk di dalam maidah khusus kolon semuanya karena perut itu di dalam kesehatan klasik dibikin menjadi dua ini maidah dan tihal perut besar dan perut kecil maka masuk kalau perut besar itu fungsinya mencerna mencerna seluruh makanan ada pun tihal perut kecil yang mendapatkan cairan hitam fungsinya adalah mendistribusikan membantu mendistribusikan makanan yang ada dan khusus masuk ke dalam maidah masuk ke dalam perut dalam wilayah perut biasanya dikarenakan peradangan dan seterusnya kemudian diadakan pengoperasian untuk dipotong sebenarnya ketika seseorang kemudian berobat demikian kemudian ditindak lanjut dengan dokter dipotong atau dilakukan operasi seharusnya tindak lanjutnya ke dokter tersebut yang memberikan pelayanan karena start dari awal dia diagnosa kemudian memutuskan untuk dioperasi kemudian setelah operasi harusnya ibu datang lagi ke dokternya kemudian menanyakan keluhan saya sekarang demikian dan demikian keluhan saya sekarang demikian dan demikian bagaimana nanti baru dokter akan melakukan tindakan apa lagi gitu ya jadi masih dalam kategori perawatan meskipun tidak salah juga pengobat tradisional atau punya tradisional melakukan hal perawatannya penjagaan dan perawatan karena tindakan pengobatan itu lebih banyak diserahkan kepada para dokter tetapi tindakan preventif dan rehabilitatif itu pencegahan dan perawatan itu para penyihat tradisional itu diberikan kewenangan ya di dalam hal demikian akan tetapi harusnya tindak lanjutnya ditanyakan kenapa kok terjadi seperti ini lagi gitu ya secara umum secara umum gangguan perut itu orang negeri kita ini akrab dengan kunyit ya cuman disini dibagi menjadi dua disini dibagi menjadi dua kalau terjadinya peradangan makanya adanya panas di perut terjadinya peradangan nyeri disertai dengan dikarenakan adanya peradangan itu yang digunakan adalah umbinya ya yang digunakan adalah umbinya akan tetapi kalau kebalikannya hawanya terasa apa dingin hawanya terasa dingin maka kebalikannya yang digunakan adalah rimpangnya ya kebung dan sebagainya digunakan adalah rimpangnya ya ibu bisa menggunakan kunyit tapi rimpangnya ibu bisa menggunakan kunyit tapi rimpangnya dua jari rimpang kunyit kemudian direbus dengan air satu setengah gelas sembiung mendidih kecilkan apinya sekitar 10 menit kemudian sering bagi dua minum pagi dan sore tapi saya menganjurkan tetap untuk datang lagi ke dokternya yang melakukan tindakan operasi kemudian ditanyakan kembali ya demikian walaupun melangkat penyakitnya selanjutnya walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh maaf dengan ibu siapa dimana dengan ibu Ani di Subang ya silahkan ibu Ani dengan pertanyaannya gini senseh saya suka sakit kumum tiba-tiba pegel gitu sampai ke tangan menjala setangan kalau sore hari pagi hari tiba-tiba kadang-kadang hilang kadang-kadang enggak sore pagi datangnya enggak kalau pegelnya itu enggak nentu gitu senseh pegel aja bukan nyeri ya nyerinya pegel terus sekarang kebetulan kuping saya juga sekarang sebelah kuping saham sakit banget pegel itu aja pindah-pindah gitu pegelnya itu aja yaudah itu aja makasih senseh sama-sama walaikumsalam wabarakatuh ada beberapa hal di sini yang perlu diperhatikan ketika seseorang nyeri maksudnya disentuh nyeri itu berarti dikarenakan adanya stagnasi baik itu energi vital cairan ataupun darah sebagaimana contohnya ketika seseorang kejatuhan palu itu ya lebam tuh itu stagnasi darahnya berhenti membiru ya ditekankan nyeri usah ditekan baru di pegang nyeri jadi ketika nyeri itu indikasi adanya stagnasi ya peredaran darah ataupun cairan yang berhenti di situ tetapi ketika ditekan itu enak misalkan bau ditekan pegel begitu ditekan enak itu namanya angin dikarenakan angin tadi dibilang pegel nyeri di bawah itu pegel kemudian nyeri ini berarti angin yang membuat stagnasi darah ini namanya komplikasi versi kami ibu bisa menggunakan kencur seujung ibu jari kemudian ditambah dengan temulawak seujung ibu jari kemudian ditambah dengan daun salam tiga lembar dan ini direbus dengan dua gelas air sampai mendidih kecilkan apinya agar tersisa menjadi satu gelas kemudian disaring minum disaring bagi dua minum pagi dan sore boleh ditambah dengan madu boleh ditambah dengan madu dan usahakan istirahat yang cukup habis sebu jangan tidur dan bergerak demikian mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemerintah yang lain selanjutnya terima kasih atas jawabannya Sinsi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sinsi dari Hamba Allah tadi ada pembahasan tentang sperma saya mengalami kondisi jumlah yang sedikit jumlah sperma yang aktif adakah alternatif obat untuk menambah jumlah yang sehat Sinsi silakan tadi sudah saya sebutkan sebenarnya dari awal dan saya kuatkan sebagaimana di memberikan penjelasan oleh Allah subhanahu wa ta'ala manusia itu diciptakan dari saripati yang berasal dari tanah saya katakan tadi sperma itu berasal dari makanan dan minuman bagaimana untuk menambah sperma dari makanan dan minuman dari makanan dan minuman yang dari mana yang berasal dari tanah yang alami karena sperma bukan dibentuk dari api sperma bukan dibentuk dari besi dan sperma bukan dibentuk dari aluminium dan sperma itu dibentuk dari saripati yang berasal dari tanah makanan dan minuman yang kita makan itu yang akan menjadi sperma kalau cukup waktu untuk memproses menjadi sperma seseorang yang kekurangan sperma itu bukan berarti dia kekurangan makan dan minum terkadang seseorang itu melontarkan pertanyaan yang susah dijawab jadi pertanyaan seperti ini bagaimana untuk menambah jumlah sperma ini pertanyaan yang susah dijawab kenapa? karena jawabannya makan minum cukupkan makan dan minum jadi tidak ada makanan tertentu yang kemudian jadi sperma tidak ada walaupun seseorang yang mengatakan banyak toge itu akan menjadi sperma hapel itu akan menjadi sperma sarang burung walet akan menjadi sperma iya dalam tanda kutip kalau dia tercerna kalau tidak tercerna ya tetap saja tidak menjadi sperma makanya tadi saya ceritakan dari awal kan seseorang yang tidur tidak terlalu malam makanan menetap di dalam perut kemudian haroro panas dari jantung kemudian masuk ke dalam maida dan dia mencerna makanan kemudian terbagi menjadi sekian cairan dan salah satu di antara cairan ada yang masuk ke dalam tulang sulbik kemudian diubah menjadi sperma gitu ya artinya disini ada beberapa hal satu makanan alami kita tidak menentukan makanan alaminya apa karena hampir semua makanan alaminya itu yang dimaksud kedua waktu yang cukup untuk memproses atau mencerna waktu yang cukup kemudian tidak stres tidak banyak pikiran yang menguras energi vitalnya cukup istirahat artinya malam istirahat malam istirahat malam istirahat siang kerja siang bekerja malam istirahat ini cukup cukup saya rasa zaman kerja paksa pun seperti itu artinya mereka beranak banyak karena walaupun kerja paksa di zaman penjajahan pun ada kerja rodi jalan anjar panarukan atau dendeles atau pembentukan apa itu mereka tetap saja siang kerja malam istirahat ini cukup waktu tapi hari ini tidak hari ini tidak hari ini tidak ada penjajah hari ini santai merdeka tetapi tidak tahu kenapa kita dibikin kerja kita ini ketika siang kerja malam berpikir tidak ada selesainya kerja terus berarti kan kerja terus kapan diberikan kesempatan untuk mencerna makanan sebenarnya kalau makanan apa semua makanan yang alami semua makanan alami dengan tanda kutip yang paling mudah diserna kalau begitu yang paling mudah diserna ada beberapa makanan makanan yang kelihatannya alami tapi tidak mudah diserna diantaranya misalkan kayak gula-gula pasir itu kan sebenarnya sudah susah diserna itu sudah proses itu buah sayur biji-bijian buah apa saja ya apel ya ya stroberi ya jeruk ya bahkan penelitian pun sudah mengiyakan vitamin C pada jeruk itu memperbagus kualitas sperma asam memperbagus kualitas sperma kunyit asam mempertahankan sperma tidak cepat keluar spermanya bagus memperbagus kualitas sperma kemudian teh juga artinya hampir semua bisa dibilang demikian ya makanan yang alami kemudian biarkan tubuh bisa diberikan kesempatan untuk mencerna barulah nanti tubuh kita akan memproduksi sperma sendiri tetapi ketika apapun bagus makanannya kalau tidak diberikan kesempatan untuk mencerna maka hal ini pun akan gagal berarti intinya nasihat saya adalah makan makanan yang alami dan berikan kesempatan tubuh untuk mencerna makanan agar bisa diberubah atau diproduksi menjadi sperma demikian mudah-mudahan bermanfaat selanjutnya baik terima kasih atas jawabannya yang penuh dengan manfaat Sinsi masih di pesan singkat pertanyaan dari Bapak Nurwanto yang berada di Kebumen Sinsi saya kalau cuaca hawanya dingin hidung saya pilek dan meler terus-terusan dan bersin secara terus-terus menerus apa bahaya dan apa solusinya Sinsi saya mohon dengan sangat penjelasannya terima kasih ada pun masalah bahaya dan tidak bahaya yang bagaimana masing-masing orang mengalami sendiri sekian banyak orang yang kalau hawa dingin pagi hari bersin-bersin pagi hari pilak sampai tua juga ada yang merasa tidak berbahaya ada yang merasa berbahaya yang paling bahaya adalah kekhawatiran Bapak itu yang paling berbahaya jadi bukan pilaknya bukan melernya yang paling berbahaya itu kekhawatirannya yang berbahaya sama halnya dengan ketika seseorang bertanya apakah bagaimana penyakit kanker payudara maka saya jawab apakah bahaya penyakit kanker payudara maka yang paling berbahaya lebih berbahaya adalah khawatir dan cemasnya khawatir dan cemasnya itu yang akan membahayakan karena kan ketika seseorang tidak khawatir tidak cemas stabil pikirannya maka yang pernah saya ceritakan bagaimana saya menceritakan kesembuhan Laylah seorang wanita dari Maroko yang terkena kanker payudara setelah dalam keadaan jiwa yang tenang berada di majid al-aram dan berobat dengan sembuhkan para dokter sudah mempunis satu bulan lagi meninggal jadi yang paling bahaya adalah emosinya kolbunya karena kolbu inilah yang menentukan bahaya tertidaknya tubuh karena kalau dia rusak rusak semua kalau dia baik baik semua kalau dia baik semua kalau dia rusak rusak semua dan Bapak bisa menggunakan untuk menangani Bapak bisa menggunakan kencur seujung jari kelingking kemudian dikunyah kupas dulu ya kupas kemudian dikunyah kemudian telan minum air hangat lakukan setiap bangun tidur dan mau tidur demikian dan bermanfaat bagi para pendengar dan misalnya yang lain selanjutnya baik terima kasih dan semoga bermanfaat untuk Pak Nurwanto yang berada di Kebumen kami angkat pertanyaan yang selanjutnya masih dari pesan singkat di 081-9896-543 dari Ibu Farida yang berada di Tangerang Assalamualaikum Sinsi Assalamualaikum Assalamualaikum saya ibu dua anak usia 31 tahun satu bulan lalu lahir sesar sekarang asih saya tidak terlalu banyak bagaimana supaya asih banyak dan berkualitas Sinsi Jazakumullahu Khair sebenarnya banyak sekali makanan-makanan yang memberikan memperbagus kualitas asih hampir semua buah ya hampir semua sayur tetapi yang sering digunakan dari antaranya ada katuk ada jambung manis ada bayam ya lakukan saja ibu bikin sayur bening daun katuk dengan bayam eh daun katuk dengan jagung manis atau bayam dengan jagung manis sayur bening karena temuk temuk kunci temuk kunci juga memperbanyak asih bayamnya memperbanyak asih jagung manisnya memperbanyak asih ya atau kalau pakai katuk katuknya memperbanyak asih eh apa temuk kunci memperbanyak asih kemudian jagung manis juga memperbanyak asih atau boleh jadi kalau bagaimana dengan membikin kopi yang bisa membuat asih itu banyak bisa juga pakai jagung juga jagung yang tua dijemur kering disangrai goreng kemudian tumbuk persis seperti kopi jadi kopinya ganti kopi jagung yang tua itu juga diseduh juga memperbanyak asih ini makanan beberapa sayur-sayuran kangkung juga tetapi yang lebih biasanya orang sini negeri kita ini lebih familiar dengan daun katuk dengan bayam dan jagung manis ada beberapa rempah-rempah yang bisa digunakan untuk memperbagus memperbanyak asih, ada kencur ada temulawak, ada jahe memperbanyak asih semua ibu minum jahe malam hari memperbanyak dan memperbagus kualitasnya jahe satu jari kemudian dikeprek seduh pakai air boleh ditambah dengan madu kemudian diminum memperbanyak asih juga atau kencur dikunyah bangun tidur memperbanyak asih juga atau ibu menggunakan temulawak apa yang ada apa yang ada temulawak kemudian satu ibu jari kemudian diparuh diseduh pakai air setengah gelas kemudian diminum pagi hari memperbanyak asih juga insya Allah ya demikian mudah-mudahan bermanfaat bagi penanya mendengar dan berpiksa yang lainnya selanjutnya dari pesan singkat Sinsi dari umu di Pontianak Sinsi Assalamualaikum suami saya ada benjolan di punggung atas tidak terada ya maksudnya tidak terasa nyeri sudah dibuang dengan operasi kecil 12 tahun yang lalu sekarang muncul lagi apa herbalnya Sinsi Syukron ketika di apa seseorang keluar benjolnya benjolannya itu biasanya para pengobat klasik menyampaikan dikarenakan ketidakseimbangan tihal atau limpah lemahnya limpah akan mengakibatkan demikian timbunan dahak atau reak ya muncul atau benjolan di daging tumbuh secara normal tidak normal dikarenakan kelemahan limpa dan kelemahan limpa bisa dikarenakan hati dan limpa yang tidak harmonis ya kalaupun diambil lagi nanti tumbuh lagi biasanya di tempat lain ya dan biasanya kadang-kadang juga banyak tumbuh lagi tumbuh lagi tumbuh lagi beberapa hal yang bisa di sama menguatkan limpa itu tidak tidur jangan terlalu malam dan jangan khawatir cemas itu menguatkan limpa ya ada beberapa bahan yang bisa ibu gunakan diantaranya adalah singkong racun ya ini pohonnya agak tinggi biasanya singkong racun itu bukan singkong biasa dan biasanya tidak dimakan bawahnya tinggi singkong racun kemudian diparut kemudian dibalurkan singkong racun kemudian diparut kemudian dibalurkan lakukan pagi dan sore kalau sudah kering dibersihkan sudah kering dibersihkan ada pun yang dari dalam ibu bisa menggunakan satu buah mengkudu secukupnya ya jangan terlalu besar tapi jangan terlalu kecil juga dipotong-potong kemudian direbus dengan dua gelas air sampai mendidih saring bagi dua minum pagi dan sore demikian mudah-mudian Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan bisa yang lainnya selanjutnya ya baik kami angkat kembali dari pesan singkat yang sudah masuk di 081-989-6543 pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah yang berada di Depok Assalamualaikum Sinsi kami sudah hampir tiga bulan tidak berhubungan badan dan mohon maaf suami tidak bisa ereksi apakah ini disebabkan gula darahnya yang tinggi terakhir gula darahnya sebelum makan maksudnya 240 mohon arahan dari Sinsi ramuan apa yang harus diminum oleh suami Jazakallahu khairan gula yang tinggi atau kencing manis itu beberapa hal terkadang berimbas berakibat ke atas berakibat ke mata seperti pandangan mata buram dan sebagainya kemudian ke bawah biasanya gangguan seksual atau baal dan seterusnya ya dan gula yang tidak tercerna pun kan dari pencernaan kalau dari kalau dari kami itu limpah organ limpahnya permasalahannya dari organ limpa dan tihal dan maida dan gula yang tidak bisa tercerna itu tetap saja dari pencernaan karena tidak bisa mencerna kalau dicerna gula jadi tenaga menjadi nutris menjadi tenaga tapi kalau tidak nah lemahnya tihal ini tihal ini menguatkan kalau tihal dengan hati harmonis dia menguatkan otot dan tendon dan alat kelamin pria itu isinya kan otot dan tendon yang menggerakkan itu otot dan tendon bukan tulang kalau tulang berdiri berdiri terus tidur-tidur terus ini otot dan tendon jadi bisa mengerap bukan otot dan tendon ya apa obat yang pas banyak hal orang tidak bisa kemudian kita katakan obat ini pas ini obat ini pas karena masing-masing orang memiliki sesuatu yang berbeda pasnya kalau diperiksa oh ketika diperiksa oh begini maka obatnya pakai ini ketika kita tidak memeriksa kita cuma bisa memberikan gambaran wacana pilihan ya silahkan dipilih mana yang pas ya silahkan dipilih mana yang pas ini pas ya karena tidak melihat kita juga tidak melihat tidak memeriksa jadi memberikan resep ini ketika tidak pas maka kita akan memberikan beberapa resep makanya selama saya acara banyak sekali resep maksudnya silahkan pilih yang cocok ambil yang tidak cocok ganti yang lain makanya dari dulu dari 10 tahunan lebih tinggal milih makanya begitu pula ketika saya mengeluarkan buku 1001 resep itu sama satu batuk resepnya bisa sampai 10-20 kok sampai 20 buat apa masalahnya masing-masing orang kan tidak tahu yang cocoknya yang mana sesuai dengan emosinya karakteristiknya sifat tubuhnya lingkungannya tanamannya pun tidak bisa kemudian dikatakan semua cocok tidak bisa ini artinya masing-masing punya kecocokan satu contoh ada yang kasus seperti ini tidak bisa ereksi kemudian obatnya apa ada yang menggunakan pasak bumi turun gulanya naik seksualnya ada tapi ada pula yang menggunakan pasak bumi tetapi susah buang air besar atau mempermudah buang air besar kadang susah kadang mudah malah terjadinya dibuang air besarnya pasak buminya lahir di mana tumbuh di mana ada juga yang menggunakan purwoceng menggunakan purwoceng menggunakan purwoceng pun begitu turun gulanya tujuannya kan begitu turun gulanya naik seksualnya tapi yang jadi masalah apakah semua purwoceng pernah ada seorang peneliti yang menanam purwoceng di Bogor kita berbincang-bincang saya katakan purwoceng ditanam di Bogor kalau tidak salah kalau ditanam di Bogor ya cuma buat obat mencret menghenti diare oh iya banyak pantasan selama ini ketika orang diberikan purwoceng ternyata susah buang air besar ya iya karena tekstur tanah dan suhu udaranya kan beda walaupun tekstur tanahnya dipilih yang sama tapi suhu udaranya kan beda purwoceng dimaksudkan yang dari Wonosoba dari Gunung Dian ya itu yang untuk purwoceng ya purwoceng ya dan tapi kalau yang ditaruh di Bogor ya karena walaupun katanya tekstur tanahnya sama itu kan secara materi secara padahal ada beberapa pakai fiat yang berbeda karena gak mungkin sama apalagi kalau udara juga berbeda ya jadi masing-masing orang tetap ada yang menggunakan daun alpukat bu menggunakan daun alpukat menurunkan gulanya menaikkan seksualnya di kelembar daun alpukat diseduh kemudian diminum ya dengan air satu gelas ya ada juga yang menggunakan bijinya kok alpukatnya alpukatnya dimakan biji dimakan yang lain alpukatnya potong-potong pakai golok jemur kering kemudian disangrai gunakan seperti bikin kopi ya atau ada yang menggunakan biji pete jawa apa pete jawa ya apa istilahnya lamthorau ya yang kecil-kecil itu ya pete jawa kemelanding apa lamthor ya itu dijemur kering kemudian disangrai gongseng digoreng tanpa minyak kemudian ditumbuk proses bikin kopi satu sendok teh seduh kemudian diminum ini juga meningkatkan seksualnya menurunkan gulanya ya dan ini resep ini sering sering banyak orang-orang kemudian menggunakan untuk meningkatkan seksualitas tapi dia juga menurunkan gula ya nah ibu boleh pilih yang itu yang paling mudah didapat pete itu biasanya yang udah tua itu yang warnanya agak kecoklatan kalau udah tua kan warnanya kecoklatan kalau yang mudah masih hijau itu kan yang kecil-kecil kemudian di apa yang sudah tua sudah kering di pohon ambil bijinya kemudian dijemur kalau udah kering tinggal digongseng kalau belum jemur sampai kering kemudian digoreng tanpa minyak kemudian tumbuk kayak bikin kopi seduh sebagai pengganti kopi lakukan pagi dan suri mudah-mudian lo angkat penyakitnya bermanfaat bagi para pendengar dan bisa yang lainnya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mohon maaf dengan bapak siapa di mana? dengan abu gaiman di kendari ya abu siapa? abu gaiman di kendari abu gaiman di kendari ya mohon diangkat suaranya pak ya silahkan pak dengan pertanyaannya warahmatullahi wabarakatuh saya punya keluhan bahwa semuanya oh alaikum salam ya pak silahkan bapak keluhannya apa pak? untuk bagian dada bagian atas itu dada bagian atas dada bagian atas iya dada bagian atas kanan atau kiri? kiri-kiri kiri-kiri terus dada sebelah itu terasa sakit terus sembuh belakang disertai juga pusing sesat sesat tidur? kalau tidur alhamdulillah enak gampang keringatan ga? keringatan sudah tidak engga ya terus cuma itu yang pusing sesat tegang pada leher dan kayak mau jatuh badan itu kayak mau jatuh terus untuk bagian perutnya itu kadang kadang serut sebelah kanan jadi sembuh belakang kadang pusingan berpindah di serut sebelah kiri sakit juga lanjut untuk di bagian bawah ini pada alat seksual saya itu gigi sakarnya yang sebelah kiri itu terasa sakit dan dengkar cukup 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 Bapak Aiman yang berada di kendari silahkan jantung yang bekerja terlalu keras itu disebabkan boleh disebabkan karena banyaknya aktivitas berfikir kelelahan dikarenakan kekurangan tidur di malam hari kalau tidur jam 1 itu pagi loh ya bukan tidur jam 1 itu malam atau memakan makan usah diserna itu juga menguras energi vital jantung dan ini akan berimpas kepada yang lainnya saya memberikan saran kepada Bapak Bapak bisa menggunakan satu ibu jari kencur ditambah dengan satu ibu jari temulawah saya ulangi satu ibu jari kencur ditambah dengan satu ibu jari temulawah ya kemudian boleh ditambah dengan jai satu jari boleh ditambah dengan jai satu jari ya kemudian direbus dipotong kecil-kecil kemudian direbus sampai mendidih dengan air satu setengah gelas dengan air satu setengah gelas kemudian rebus sampai mendidih kecilkan apinya agar tersisa jadi separuhnya jadi tiga perempat gelas kemudian diminum pagi hari minum pagi hari dan malam harinya malam harinya Bapak bisa menggunakan korma bukan malam harinya maksudnya sore sekitar habis asar Bapak bisa menggunakan korma tujuh butir kemudian di blender di blender bersamaan dengan setengah gelas air kemudian diminum ya kemudian diminum kalau tidak mendapatkan korma maka pagi harinya tambah kayu manis tidak mendapatkan korma di sore harinya di habis asarnya maka Bapak bisa tambahkan kayu manis itu melawak kencur sedikit jai dan kayu manis tapi kalau dapat korma maka gak usah pakai kayu manis gak apa-apa atau kalau gak dapat jai maka boleh dipendai dengan kayu manis ya demikian menda-menda melangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan belajar yang lainnya selanjutnya halo halo ya assalamualaikum walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya dengan Bapak siapa di mana mohon maaf dengan Bapak Syarif Bapak Syarif mohon dikecilkan terlebih dahulu Bapak ini ya volume televisinya ya 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 makasih ya silahkan Bapak Syarif Pak Syarif ada di Jakarta Pak Syarif di Jakarta silahkan Pak Syarif dengan pertanyaannya saya ini tangan saya sebelah kanan ini ngerinya sakit terus gebal jadi semua gebal kalau pagi bangun pagi tidur bangun pagi itu udah gebal terus kadang saya turut kadang saya kasih air panas sampai ke pundak di samping ke belak hingga hingga ke bawah itu agak sakit sakit juga sakit benar nah itu kadang-kadang saya sakit sakitnya saya ambil air panas saya kasih gotol terus saya urutin sakit-sakitnya Pak nah terus apa selesinya Pak cukup Pak itu ada lagi satu lagi nah kayak pertanyaan tadi Bapak juga itu dimana sama juga saya kalau bangun pagi subuh itu pasti hidung saya meler meler aja punya pilak kayak pilak itu itu gak ketahanan kalau lagi saya sholat itu pasti mengganggu sekali jadi keluar sendiri keluar sendirinya keluar bening maaf keluar bening Pak ya maaf nah itu pasti terjadi Pak tiap pagi itu tapi kalau udah siang Pak saya udah keluar rumah itu gak ada hilang itu cuma pagi aja yang subuh lah tapi jadi saya mengganggu sekali pakai sholat itu ya makasih Pak Pak saya tunggu ini terima kasih Bapak Syarif yang berada di Jakarta ada pun pertanyaan kedua tadi sudah jawab ya pertanyaan kedua dari awal saya sudah jawab tadi kalau Bapak perhatikan saya jawab pertanyaan yang pertama ya Bapak bisa menggunakan satu ibu jari temulawak ditambah dengan tiga lembar daun salam temulawak direbus dulu pakai satu gelas air setelah mendidih masukkan daun salamnya ya biarkan lebih kurang sekitar 10 sampai 15 menit setelah itu kemudian diangkat boleh ditambah dengan madu kemudian disaring disaring dulu kemudian ditambah dengan madu dalam keadaan hangat kemudian diminum satu yang dari dalam ya dan anda pun yang dari luar bahwa bisa menggunakan kencur cukupnya atau jahe diparut kemudian dibalurkan di bagian yang menyeri dan pegal ya itu dilakukan setiap waktu tidur setelah itu kemudian baru dibersihkan kalau sudah apa kering kemudian baru dibersihkan pakai air hangat ya demikian mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan penyakit yang lain ya salamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mohon maaf dengan bapak siapa dimana dengan Abdul Majid di Tenggara Abdul Majid di di Tenggara di Tenggara ya silahkan dengan pertanyaannya Pak maksudnya kurang jelas Pak apa gimana tadi coba diulangi pertanyaannya Pak 6 matang saya terkurang dari awal tadi dari awal ini coba TV-nya dimatikan bawa dengarnya lewat telepon aja mohon maaf bapak ya kalau bangun kalau bangun mohon maaf bapak suara televisi atau suara radio mohon dikecilkan terlebih dahulu karena kami terima ada feedback ada pantulan suara silahkan bapak coba diulangi kembali pertanyaannya ini pertanyaan saya kalau duduk bangun langsung 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 peringatan saya terputar-putar kemudian jelap peringatan saya baru terputar-putar gitu jelap peringatan saya terputar-putar Pak Pak terputar-putar itu aja terus terus keduanya langsung kurang nafsu makan kurang nafsu makan cukup cukup bapak dengan pertanyaannya ya demikian silahkan dengarkan lewat tv baru ya silahkan terima kasih sama-sama bapak bisa menggunakan korma kemudian 7 butir ditambah dengan air setengah gelas kemudian di blender kemudian diminum antara jam 9 sampai jam 11 antara jam 9 sampai jam 11 ya minum jus korma demikian yang bisa saya sampaikan dan sebagai titam sebagai penutup saya menganjurkan ya meskipun makanan dan minuman itu yang menjadikan sperma tetap ingat kita diperintahkan makan dan minum okul wasrobu kan tapi walatusrif jangan berlebih ya berlebih dalam hal ini sebagaimana pendapat Lafid Nukasir yang dimaksud adalah apa berlebih yang dimaksud adalah memakan semua makanan yang kita sukai ya memakan makanan semua makanan yang kita sukai itu pun termasuk berlebih apa inam inam sarofa antakula kula mastahaita memakan-memakan semua yang kita sukai itu termasuk berlebih ada lima lauk kita ambil semua lauknya lima-limanya itu pun termasuk berlebih ya dan kelebihan itu bukan berarti semakin banyak menjadikan sperma atau semakin banyak menjadikan darah akan tapi semakin banyak menguras energi vital kita dan semakin terjadinya banyak penumbukan ya maka hindari kita disuruh memakan tapi hindari makan makanan yang berlebih ya dan satu lagi ketika sudah kenyang maka jangan ditambah dengan makanan yang lain lagi demikian sebagai hitam yang saya bisa saya sampaikan semoga apa yang saya sampaikan itu bisa difahami dan memberikan manfaat kekurangan dari saya dan kebaikan dari Allah SWT saya khidib bila taufiq wal-da'i walhamdulillah wal-alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh